ya kita lanjutkan untuk bagian yang ke-17 yaitu templating dengan menggunakan view layout ya nah di materi sebelumnya itu kita sudah bahas tentang konsep dari view nya itu sendiri ya yang itu dia memanggil satu buah view kemudian kita juga sudah contohkan eh menggunakan yang namanya viewcell ya viewcell digunakan mirip seperti iframe di html yang saya katakan seperti itu ya dia bisa bersumber dari controller yang ada di aplikasi kita atau bisa juga kalau kita mau mau masukkan dari library dan sebagainya ya perbedaannya antara view biasa dengan viewcell itu bahwa dia adalah menjadi bagian tertentu dengan spesifikasi pekerjaan tertentu juga pada view tersebut ya sehingga viewcell ini banyak digunakan untuk menampilkan sesuatu yang biasanya digunakan pada beberapa halaman sekaligus ya jadi kalau pindah halaman dia tetap ada di situ dan sebagainya nah seperti itu ya yang dia itu nanti dia akan memanggil ke metode yang lain gitu Oke kita lanjutkan untuk eh apa namanya templating nah view layout itu sendiri apa yaitu eh desain dari sebuah halaman web ya dari sebuah sistem begitu ya yang yang nanti bisa kita gunakan bersamaan dengan view yang kita akan akses misalnya kita punya format tertentu yang format itu nanti akan digunakan oleh setiap halaman seperti itu ya maka kita bisa menggunakan view layout ini nah kodiknetor sendiri sudah mendukung pengaturan layout ya dan caranya pun sederhana fleksibel lagi ya jadi lebih mudah lah digunakan ya jadi bisa mendukung eh beberapa bagian dari sebuah sistem yang bisa disisipkan ke dalam view seperti itu ya Nah layout ini bisa dibuat suka-suka aja ya dengan memanfaatkan yang namanya section dan extend ya jadi nanti kapan dia dibuat sectionnya kapan menggunakan extend itu kita bahas di bagian ini ya Nah contoh nih kita punya misalnya desain halaman teman atau format halaman seperti ini ya jadi ada bagian atasnya header ada bagian kiri itu navigation kemudian tengah-tengahnya adalah konten yang sifatnya dinamis dan juga ada footer yang sifatnya statis ya jadi header navigation sama footer sifatnya statis tetap gitu ya Nah sedangkan konten nanti yang berubah-ubah katakanlah misalnya eh sebuah sistem atau aplikasi website berita misalnya ya tentu header navigation sama footer itu sama aja gitu ya kurang lebihnya kan begitu ya yang beda adalah konten misalnya konten yang pertama itu menampilkan daftar berita kemudian kalau daftar beritanya di klik membuka detail dari berita itu sendiri ya Nah itu yang dimaksud dengan dinamis jadi di bagian konten ini isinya sifatnya dinamis bisa berganti-ganti Nah kalau kita sebutkan kalau kita gambarkan begini ya saya blog seperti ini maka bagian yang saya blog ini nah seperti ini ya ini sifatnya tetap sedangkan yang konten nanti yang berubah-ubah nah dalam konsep layout semua bagian ini dijadikan satu asal mulanya kemudian nanti ada ada bagian yang dikeluarkan ya itu yang disebut dengan section seperti itu ya dan section nya bisa lebih dari satu pada sebuah layout jadi misalnya kalau pengen konten satu sudah ya kemudian ada bagian di bawah sini misalnya khusus menampilkan apa gitu yang dijadikan section juga bisa Oke seperti itu ya nah ini seperti ini contoh layout nya kemudian dalam penerapannya nanti seperti apa ya mungkin tidak sama persis dengan ini ya oke sekarang membuat layout contohnya ya jadi layout itu sebetulnya adalah view biasa juga isinya ya total kan view nih ya hanya saja ada perbedaan pada tujuan penggunaan jadi ada yang digunakan langsung sebagai view yang sebagai interaksi dengan user ada juga yang nanti dia akan digunakan untuk interaksi secara langsung juga tetapi dalam proses pemanggilannya tidak langsung begitu ya kalau kita kemarin yang sudah kita contohkan view misalnya ya return view langsung disebutkan nama viewnya apa kan gitu ya Nah kalau dia tanpa layout maka ya view apa yang kita panggil file itulah yang ditampilkan tetapi kalau menggunakan layout nanti eh layoutnya itu tidak disebut ya pada saat menjalankan view return view nya tetap kepada file yang akan ditampilkan tetapi file yang ditampilkan ini nanti yang melakukan pemanggilan terhadap layoutnya begitu ya kurang lebihnya seperti itu lah ya Nah satu-satunya yang menggunakan render section nanti dalamnya dikasih nama sectionnya apa gitu ya itu itu adalah file layout jadi dia nanti eh ini digunakan sebagai apa ya namanya alias atau sebagai blog sebagai tanda untuk menempatkan kontennya misalnya atau apalah nanti sectionnya itu dikasih nama gitu ya dan nanti dia akan tampil di tempat yang sesuai ya sebagai contoh seperti ini nah ini cara pemanggilannya ya jadi menggunakan echo kemudian this render section perhatikan huruf besar kecilnya ya nah lalu disini disebutkan nama dari sectionnya apa begitu juga dengan baris berikutnya ini this render section kemudian ada namanya konten gitu ya berarti ini ada dua buah section nanti nah untuk yang ini ini cukup cuman satu ya sebagai contoh satunya echo this render section konten langsung aja ya ini nama section nya kemudian menggunakan view layout nya bagaimana kalau spiuk kita sudah bikin view cara kita menggunakannya gimana ya Sedangkan dalam controller dalam metode itu yang dipanggil itu adalah view bukan layout nah seperti itu ya maka view tadi yang dipanggil melalui return view itu harus melakukan extend terhadap apa terhadap layout nya jadi ini berupa nama ya nama-nama file nah layout itu bisa dimasukkan juga ke dalam folder kita sudah bahas di di materi sebelumnya untuk pengelompokan ya dalam folder-folder tertentu bisa nanti tinggal tambahkan aja nama foldernya apa lalu diikuti dengan slash dan nama filenya ingat tanpa tanda apa namanya file extension ya jadi cukup namanya saja yang dituliskan karena codignator sudah bisa membaca kalau nama itu yang dicantumkan disini maka otomatis akan ditambahin titik PHP di belakangnya ya jadi kita perlu melakukan extend terhadap layout pada apa pada view yang akan ditampilkan nah kemudian membuat section jadikan tadi itu ada render section kemudian itu yang berada di di layoutnya kemudian yang mengeksten layoutnya itu adalah file view yang akan menampilkan nah section nya juga harus berada di dalam view ya jadi kita perlu kalau membuat section nya kita perlu mendefinisikan dari mana sampai mana gitu ya bloknya blok section yang akan kita tandai itu yang mana yang akan kita kita render diawali dengan set seperti ini jadi echo di section ya kemudian nama sectionnya kita kasih nama apa lalu pada bagian akhir dari bloknya ditutup lagi harus dengan echo this n section kayak gitu nah sekali lagi di dalam view itu nanti boleh ada lebih dari satu section kita lanjut aja dulu ya Oke silahkan nanti sambil ditanyakan nah ini contohnya akan kita buat ya contoh view layout yang akan kita buat saya sudah menyertakan file silahkan dilihat di deskripsi nanti ya linknya ini adalah bagian 17 ya jadi sesuaikan saja dengan bagiannya tampilannya kurang lebih seperti ini ya ada bagian header bagian atas ada bagian navigation atau menu atau sidebar lah istilahnya ya kemudian ini bagian konten yang terakhir adalah kita putar Oke seperti itu ini gambar desainnya sudah saya siapkan filenya silahkan di download ya linknya di deskripsi silahkan dilihat Nah setelah di download ya ada dua buah file yang saya siapkan ini anggap sudah di download ya jadi saya masukkan dari folder CI nya kemudian sejajar dengan apa namanya dengan folder app itu saya kasih materi bikin folder materi kemudian di dalamnya ada folder bagian 17 sesuai dengan materi ini ya kemudian ada dua buah file ada layout txt sama style txt ya Nah kita lihat dulu yang pertama file CSS file CSS nya silahkan disimpan ke dalam folder public ya public dipindahkan aja dari yang ada yang ada tadi dari ke folder public kemudian aset CSS nah file itu tadi ditaruhnya di dalam CSS ini untuk style txt ya setelah itu namanya dirubah menjadi style CSS seperti itu saya contohkan ini ada file style CSS ya sorry style txt kemudian kita masuk ke folder config nah ini kan ah sorry public ya public setelah itu dibuatkan disini aset Oke ya kalau belum ada dibuatkan aset dibuatkan lagi CSS foldernya atau supaya mudahnya ini saya bikin begini aja ini saya hapus aja ya ini ngulang nah seperti ini di public dibuatkan folder namanya aset sudah buka folder aset ini buatkan lagi di dalamnya CSS enter ya terus buka lagi Oke seperti ini kalau kita lihat di sini strukturnya kayak gini ya nah ini kosong ya Nah kemudian file tadi yang style txt yang di sudah hasil download tadi ya di copy kan saja ke dalam CSS ini atau dipindah ya Oke sepertinya sudah terpindah kemudian diganti extension belakangnya dari txt menjadi CSS yes aja ya Nah kalau dibuka klik kanan ya saya pakai notebook plus plus isinya seperti ini Oke nih sama ya Oke kita lanjutkan nah kemudian file yang kedua coba dilihat dulu ya file yang kedua itu adalah layout layout txt itu yang saya sediakan nah silahkan file itu dipindahkan ke dalam folder views ya kemudian ganti namanya menjadi layout php ya kita langsung saja seperti ini ada layout ya langsung saya pindahkan saya ke views nah seperti ini saya move aja langsung ya sudah nah disini ada file layout txt kemudian file layout txt ini dirubah extensionnya dari txt menjadi PHP PHP dah ini saya buka nah seperti ini isinya ini adalah full sama dengan yang ditampilkan disini ya kalau diperhatikan disitu sudah ada saya sediakan pemanggilan untuk file CSS nya ya seperti ini nah ini menggunakan yang namanya base URL itu adalah sebuah function dari code igniter yang nanti akan memberikan nilai balik itu berupa alamat web kita termasuk sampai ke pabriknya itu ya sesuai dengan apa yang kita setting di eh php dalam folder app config ya disitu oke tampilannya seperti ini tadi filenya lanjut ya harusnya enggak ada masalah tuh ya dalam proses download dan sebagainya saya lanjutkan saja nah sekarang membuat section dan membuat render sectionnya kita harus pisahkan dulu bagian artikel nah bagian artikel kemudian yang namanya dipisahkan tuh berarti dikat ya Hai nah kemudian disimpan dengan nama konten PHP pada folder views yang pertama ya jadi kita cari dulu yang yang ini nih nah artikel artikel seperti ini di file ini tadi ikan ketemu ya ada ya nih artikel-artikel ini dikat kontrol X kontrol X kemudian berikan spasi dulu di sini satu ya karena kita akan ganti nih nah lalu buatkan file baru dipaste saja disini Hai sambil dirapikan saya kontrol X ya saya simpan tadi disimpannya di folder views nah nama filenya adalah konten titik PHP Oke seperti ini sudah jadi ya selanjutnya nih panggil extend untuk layout Oke ditaruh di atasnya ya di atas sini pakai kode PHP echo dollar disk extend nah dalamnya ini disebutkan nama dari layoutnya tadi yaitu yang ini ya ini kan yang jadi layout utamanya nah namanya adalah layout sifatnya nya case sensitive ya jadi besar kecil nanti di perhatikan betul sudah satu ini ya panggil kemudian buat section cara buat section itu gini nih menggunakan disk section ya jadi echo di section kemudian kasih nama konten ini nama ya bukan ini nama bukan nama file ini nama biasa aja ya ditutup dengan echo disk n section seperti ini di bawah dari blog artikel di atas dan di bawah ya Oke kita ini dulu dollar disk kemudian section nah lalu dikasih nama namanya konten juga ya bawahnya seperti itu ini n section untuk menutup section yang ada ini ya kalau tidak ada n section berarti kebawahnya nanti dia akan dianggap sebagai bagiannya dia oke sudah tambahkan pemanggilan render section pada layout nah sekarang kembali ke layout karena ini adalah bagian yang dipotong dari layout kita harus kembalikan ya di sini sini tadi ya tempat motong dikembalikan caranya adalah dengan memanggil merender section tersebut eko this render section nah tersebutkan nama seksinya tadi apa yang mau dirender ini yaitu konten oke setelah itu disimpan nah ini sudah ya seperti ini kodenya ini ketutupan sama tulisan apa namanya activate Windows ya ingat kalau ada tulisan seperti ini kalau tidak bisa beli lisensi maka jangan dihilangkan dengan paksa ya biarkan aja tidak ada masalah dengan fitur-fiturnya dan ini sebagai bukti bahwa kita tidak melanggar ya justru kalau yang tidak ada tulisannya itu ada dua kemungkinan ya kemungkinan pertama dia memang beli lisensi yang kedua kemungkinan besar kalau dia tidak beli lisensi berarti dia nge-crack kalau ada kalau tidak ada tulisan activate Windows nya ya baik Oke selanjutnya kita buat controller untuk view layout nya ya dibuat kontrol baru namanya view layout kita ke ke folder controller nah disini kita buatkan aja file baru ya namanya view layout.php nah ingat penulisannya untuk nama controller itu huruf besar di depan huruf pertamanya huruf besar kemudian huruf berikutnya huruf kecil semua kalau lebih dari dua dari satu kata itu langsung disambung tanpa ada underscore tanpa yang lain-lain ya jadi langsung saja tanpa spasi juga dan hurufnya juga kecil semua yang yang besar adalah huruf pertamanya saja oke kemudian kita buka kita masukin dulu kode ininya ya kode PHP kemudian ya ini isinya bikinkan namespace nya dulu namespace ini merujuk pada folder nya ya jadi folder app kemudian controller kayak gitu oke namespace name spacef kemudian controller tt koma lalu nama kelasnya nih kelas ini sama ya namanya dengan nama file kemudian dia meng-extend base controller dalamnya ada function index yang return view nya adalah content oke kelas view layout extends base controller oke bagi dengan n ya kita makan sebuah function function index isinya hanya satu langsung return view return view di bagian dalam ini disebutkan nama view yang mau dipanggil apa yaitu content ya nah sudah cukup ini aja sekarang eh kita coba akses dulu ya kelas atau controller view layout view kek view layout ya seperti ini saya enter nah ini sudah tampil ya nah sebenarnya yang dipanggil itu adalah yang ini ini kan blog article ya tapi file ini yang pertama dia meng-extend layout ya sehingga tampilannya jadi penuh seperti ini ya mirip-mirip seperti di-include 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 gitu ya file-nya tetapi ini file itu sudah jadi satu yang kita keluarkan justru yang bagian view yang memanggilnya ya intinya adalah tampilnya seperti ini ya sesuai dengan rencana yang kita tampilkan disini tadi ya oke seperti itu nah perlu dibedakan disini karena ada konten itu dua tempat ya ini ada konten kemudian ini nama file content disini juga ada konten nah disini juga ada konten nah seperti itu ya nah seperti itu ya jadi bisa kita buat seperti ini supaya membedakan ini blog konten misalnya gitu ya pakai garis mendatar ini nama nih nah kemudian di konten ini kan ada sectionnya nah section ini adalah blog konten nama file-nya konten nah karena ini yang dipanggil oleh controller view layout jadi seperti itu ya kita coba dulu reverse lagi tampilannya nah ini sudah ya beres ya hai 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 nah sekarang yang namanya view partial sebelumnya tadi yang kita bahas ini adalah sudah kita menggunakan yang namanya view layout bernama layout yang memanggil viewnya adalah view content view content itu adalah blog dari section yang bernama blog konten blog konten itu dimasukkan ke dalam atau disisipkan ke dalam sebuah view bernama konten konten file content file view content itu dipanggil oleh controller bernama view layout melalui metode indeks nah seperti itu oke ya nah ini yang keberikutnya view partial atau partial view ya ini adalah bagian tertentu karena dia partial enggak seru enggak semua enggak seluruhnya gitu ya Nah view partialnya adalah view yang tidak mengeksten layout apapun jadi dia tidak mengeksten biasanya diterapkan eh agar bisa digunakan kembali pada view lain maksudnya ada satu bagian dari sebuah website itu yang dia tidak melalui layout gitu ya tapi kita panggil langsung sebagai contoh seperti ini ya misalnya kita punya desain tadi bagian footer ini mau disisipkan ke semua halaman misalnya ya ya bisa ya tidak perlu masuk di dalam di dalam tidak masuk tidak masuk di dalam desain layoutnya tetapi dia berupa file tersendiri yang nanti dipanggil ke sini disisipkan di disertakan gitu ya Nah menggunakan apa menggunakan yang namanya include functionnya adalah include ya jadi caranya juga gini echo this include kemudian yang mau dikutkan ini nama viewnya apa nama file viewnya nah seperti itu ya ini ini berbeda dengan view cell kalau view cell itu menampilkan view tapi dia yang berasal dari controller controller atau dari library atau dari hal yang lain ya dia tampilnya di bagian tertentu di dalam halaman nah sedangkan include dia tidak menggunakan controller jadi langsung disebutkan disitu nama viewnya apa nama file viewnya jadi seperti return view itu kan menggunakan nama file langsung juga nah ini sama ya tetapi dia fungsinya adalah menyertakan file tertentu ya secara langsung tanpa melakukan yang namanya extend terhadap layout jadi menggunakan nama file jadi menggunakan nama file secara langsung ya Nah kita coba pisahkan block aside itu dari view layout nah aside itu adalah yang ini ya nanti dicari di view layout dari aside sampai slash aside itu kita cut dulu kemudian disimpan ke file baru namakan dia sidebar php ya kita cari aja cari aja lah dulu ya codingnya di layout ini ada aside nih ya ini saya cut jadi dia posisinya tadi diantara header dan main ya Nah setelah saya cut saya bikin file baru kemudian saya paste kodenya disitu saya rapikan dikit ya lalu disimpan di folder views kemudian dikasih nama tadi sidebar.php ya enter Oke ini sebetulnya sudah nggak dipakai lagi nih ya ditutup aja ya Nah yang konten ini juga nggak ada ada yang dirubah-rubah kita tutup aja dulu hasil akhir yang kita inginkan tuh adalah tetap sama seperti tidak berubah gitu ya walaupun cara kita untuk menampilkannya itu berbeda-beda nah selanjutnya ditambahkan pemanggilan fungsi include ya caranya sama begini ini ya yang disini yang baris keduanya ini jadi echo disinclude lalu nama filenya setbar setelah itu dia ditutup selesai ya lalu masuk ke main nah ini saya sertakan kembali supaya lihat posisinya ada dimana ya Oke kita masukkan di dalam layout nah disini ya di bawah slash header dan di atas dari main ini PHP echo echo dollar disk kemudian tadi include nah lalu disebutkan nama filenya tadi nama filenya adalah sidebar oke di situ posisinya ya disimpan ini sudah di include kan nah hasilnya seperti apa coba dilihat ya tinggal di refresh aja seperti ini nah kalau tidak terjadi apa-apa maka itu tandanya sudah berhasil normal jalan ya ya sama saja pada saat kita pindah-pindah filenya sama hasilnya yaitulah yang memang diharapkan nah kemudian masuk ke bagian yang 18 yaitu adalah number helper kita bahas tentang helper helper pada bagian yang ke-18 tetapi ada bagian yang perlu saya sampaikan disini ya terutama di coding di layout kalau kita perhatikan disini tadi sekali lagi ya di sini untuk pemanggilan CSS eksternalnya itu alamatnya ini didahului dengan echo base url ya sesuai dengan sistem kita lalu disini disebutkan ada aset artinya base url itu sampai ke publiknya kemudian masuk ke folder aset CSS lalu file CSS yaitu style CSS oke sekiranya itu ya kita lanjutkan ke bagian yang ke-18 number helper selamat menikmati